Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami akan mengaparkan hasil SI kami Dan saya Aditya dengan IM203201002 Dan rekan saya Imbaladi Falaksita dengan IM2032010015 Akan mengaparkan hasil SI kami yang berjudul Optimalisasi Recovery Oli Bekas Terhadap efektifitas zeloid menggunakan metode equalizer Nah berikutnya yang pertama yaitu pemaparan latar belakang Yang akan disampaikan oleh rekan saya Imalda Nah pada latar belakang ini karena adanya perkembangan era globalisasi saat ini Menjadikan dunia sains dan teknologi mengalami pertumbuhan pesat Nah salah satunya pada bidang transportasi Nah menurut Badan Pusat Statistik Menyatakan bahwa jumlah alat transportasi yang ada di Indonesia Pada tahun 2019 mencapai angka 133 juta Dengan jumlah sepeda motor mencapai 112 juta Dengan banyaknya jumlah alat transportasi yang ada di Indonesia Menorong manusia untuk mengembangkan usaha bengkel Nah pada usaha bengkel ini mempunyai dampak positif dan negatif Dampak positifnya yaitu ditimbulkan dapat meningkatkan peluang pekerjaan bagi masyarakat Nah sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya limbah oli bekas yang dapat merusak lingkungan Nah pada penelitian ini Pada esai ini itu menyatakan bahwa Alat yang dapat digunakan pada penelitian ini Yang pertama yaitu ada pompa, furnace, lalu ada kolom desilasi dan exchanger Pada proses pengolahan oli bekas disimpan di tanky fit Untuk memisahkan material saponifikasi Lalu endapan yang ada di bagian bawah tanky akan dipompa ke tanky penyimpanan aspal Lalu minyak yang telah terpisah dari aspal itu tadi dipompa ke furnace Untuk menaikkan suhu hingga 376 derajat celcius Nah aspal kan dipisahkan dari uapnya Lalu menggunakan silon di bagian flash area pada kolom desilasi Lalu fraksi itu tadi masuk ke dalam kolom stripping Dan dipisahkan berdasarkan titik didihnya Kemudian dipompa ke pendingin air cooler Sehingga dikirim ke tanky penyimpanan produk Lalu jadilah oli bekas yang menjadi oli baru Nah berikutnya disini ada tujuan penelitian Nah yang pertama tujuan dari penelitian ini yaitu Mengetahui hubungan antara temperatur outlet furnace Terhadap yuk produk destilasi Nah yang kedua yaitu mengetahui hubungan temperatur dan destilasi Yang terakhir yaitu mengetahui jenis-jenis aliran dari laju keser Dan berikutnya ada metode penelitian Nah yang pertama metode penelitian ini yaitu Variable tetapnya adalah oli bekas dengan kandungan air maksimal 0,1% Serta flow fit yaitu 4.000 kg per ha Dan yang kedua yaitu variable bebas Adalah suhu outlet furnace Dengan variasi suhu 376 derajat celcius 370 derajat celcius 378 derajat celcius 379 derajat celcius Dan yang terakhir yaitu menggunakan variable suhu 380 derajat celcius Nah pembahasan akan disampaikan oleh Inalda Nah pada pembahasan ini pada proses pengelolaan oli itu tadi Kan disimpan ya di tanky feed Nah dipisahkan oleh material yang ada Lalu endapan di bawah itu tadi dipompa ke tanky penyimpanan aspal Nah aspal yang terpisah dari minyaknya itu tadi Minyaknya itu dipisahkan di pompa furnis Dan dialirkan ke kolom destilasi Nah aspal itu tadi dipisahkan dari uapnya menggunakan silon Lalu pada uapnya itu tadi Pada bagian flash area pada kolom destilasi Kemudian dipompa hingga dikirim ke tanky penyimpanan produk Jadi kesimpulan pada proses itu tadi Semakin besar tekanan yang ada pada tanky Maka semakin tinggi temperatur Sehingga semakin naik yield produk Dikarenakan adanya perbedaan Laju geser terhadap molekul di dalamnya Lalu pada hasilnya penelitian ini dilakukan dengan cara Use oil atau oli bekas itu tadi Dipanaskan pada variasi suhu 376 derajat celcius 377 derajat celcius 370 derajat celcius 379 derajat celcius Dan 380 derajat celcius Dengan tekanan kolom limator Karena Oli bekas ini tadi sudah mencapai titik uapnya Didapatkan produk oli bekas itu tadi Hasil destilasi berdasarkan fraksinya Yaitu produk utamanya Yaitu ada HLF LLF Dan SLF Ada juga produk sampingnya Yaitu berupa bottom dan gas oil Nah pada produk yang diperoleh Akan dianalisa dalam jangka satu hari Dengan menghitung material balance Hasil produk sehingga yield produk Oli bekas itu tadi dapat diketahui Nah produk sampingnya berupa bottom dan gas oil Nah pada hasilnya Pada variasi suhu 376 derajat celcius Pada produk SLF Yaitu sebesar 8,4 persen yieldnya Nah pada suhu 377 derajat celcius Produk SLF itu tadi mencapai 12,2 persen Pada suhu 370 derajat celcius SLF itu tadi mencapai 14,9 persen Pada suhu 379 derajat celcius SLF itu tadi mencapai 15,6 persen Nah pada suhu 380 derajat celcius SLF itu tadi mencapai 16,3 persen Nah selanjutnya pada produk LLF Pada suhu 376 derajat celcius LLF itu mencapai 3,5 persen Pada suhu 377 derajat celcius Yaitu mencapai 38,0 persen Pada suhu 378 derajat celcius LLF itu tadi mencapai 40,8 persen Nah pada suhu 379 derajat celcius LLF itu tadi mencapai 42,0 persen Pada suhu 380 derajat celcius LLF itu tadi mencapai 43,5 persen Nah yang terakhir ada produk HLF Pada produk HLF pada suhu yang pertama 376 derajat celcius Yaitu yieldnya sebesar 16,6 persen Pada suhu 377 derajat celcius HLF itu tadi mencapai 14,4 persen Pada suhu 378 derajat celcius HLF itu tadi mencapai 11,5 persen Lalu pada suhu 379 derajat celcius HLF itu mencapai 11,4 persen Dan yang terakhir pada suhu 380 derajat celcius HLF itu mencapai 10,0 persen Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh adis Nah berikut adalah kesimpulan dari esai ini Yaitu dapat disimpulkan bahwa disini Oli bekas dapat dijadikan kembali Menjadi oli baru menggunakan metode Distilasi vakum Nah produk jenis oil SLF menghasilkan yield yang optimal Daripada yang lainnya yaitu Pada suhu 380 derajat celcius Besar yield yaitu 18,3 persen Dan produk jenis oli LLF Menghasilkan yield yang optimal suhu 380 derajat celcius Besar yieldnya yaitu 43,5 persen Dan produk jenis oli HLF Menghasilkan yield yang optimal pada suhu 376 derajat celcius Dan dengan besar yield yaitu 16,6 persen Adanya suhu output influence berbeda Maka akan menghasilkan yield produk destilasi yang berbeda Dan untuk perancangan selanjutnya yaitu Membuat perancangan alat yang digunakan Destilasi pembuatan oli bekas menjadi oli baru Dan berikutnya yaitu melanjutkan uji kelayakan Sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SMI Dan yang terakhir disini ada daftaran pustaka Yang pertama kami menggunakan dari teknologi pengelolaan logam Lalu dari reduction characteristics and kinetics Dan yang terakhir ada seminar nasional industry Sekian dari kami Terima kasih Mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih